Indonesia Night digelar KBRI di Seoul yang didukung Bank Indonesia dan Kemen Paragraf di Daegu, Korea Selatan. Kain songket Sumatera Selatan dipromosikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo dalam ajang ini. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo mempromosikan kain songket yang berasal dari Sumatera Selatan dalam acara Indonesia Night di Daegu, Korea Selatan. Indonesia Night yang masih menjadi bagian dari The Fourth World Cultural Industry Forum 2023 merupakan dalam keakrapan yang digelar oleh KBRI di Seoul dan didukung oleh Bank Indonesia dan Kemen Paragraf. Hadir memberikan kongretulatera remarks, Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif menegaskan kain tradisional yang diperkenalkan menjadi contoh nyata bagaimana budaya dan kreatifitas saling melengkapi dan menambah nilai. And why is it so special? Because this kind of fabric has a long history and cultural aspect and story behind it. Where every pattern has meaning and represents a time in history. What's more, the community that makes this kind of fabric is dominated by women. So by supporting this cultural industry, we are empowering women and promoting inclusivity. Indonesia Night digelar untuk memperingati 50 tahun hubungan Indonesia dan Korea Selatan serta memperkenalkan kebudayaan dan keragaman Indonesia ke kancah global. Tim Liputan Ainews, Porkan. Tim Lip peeks Tim Lipkommen